Allah mewajibkan kepada kita semua berbakti kepada orang tua tanpa melihat kondisi orang tua, ini ingat karena sebagian diantara kita itu benci orang tuanya, kenapa alasannya? karena ingin balas dendam lu kenapa maksudnya? dulu jahat kepada saya ada orang seperti itu, sehingga apa? sehingga gak mau kepada orang tuanya dulu meninggalkan saya, saya dulu ditaruh di aswan nenek saya saya dulu kecil-kecil langsung dipondokkan, ditinggal gak tau menau kemudian dewasanya ingin membalas orang, jangan Allah memerintahkan kita berbakti kepada orang tua dan Allah tidak pernah menggubris bagaimana kondisi orang tua kita apakah baik, apakah buruk, apakah salih, apakah tidak salih apakah pelaku maksiat, apa bukan pelaku maksiat bahkan andaikan orang tua kita, andaikan mudah-mudahan tidak andaikan orang tua adalah orang yang belum dapat hidayah dalam bahasa lain kafir, tetap kita berbakti atau enggak berbakti ya, berbakti